Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Malaysia info hari ini di petik dalam obulan. Sejak kebelakangan ini isu mengenai orang ketiga atau penyandol terus menjadi topik hangat. Hangat berbolan orang ramai terbaharu kisah seorang TikTok yang didakwah berlaku curang dengan pekerja sendiri turut kecoh di laman sosial. Susulan itu pengarah dan penerbit Michael Ang terpanggil untuk mengulas mengenai isu tersebut. Menurut Michael, dia kebesarannya menggambarkan watak penyandol dalam naskahnya seorang wanita yang rambutnya berwarna dan berpakaian seksi. Namun selepas melihat penampilan kebanyakan penyandol memakai tudung, ketika ini dia berniat untuk menukar restripsi asal watak tersebut. Lepas sahur tinggal tiktok kes penyandol lagi dan tiba-tiba terpikir kalau dulu buat cerita watak penyandol selalu perempuan itu warna rambut, make up tebal dan pakai seksi betul tak. Tapi lepas nih kalau nak pilih watak penyandol karena ambil yang alim dan bertudung aca-acah suci, baru itu reality. Michael berkongsi mengenai perkara itu menerusi satu hantaran di laman IG miliknya pada ahad. Pun begitu jelas pengarah berusia 47 tahun itu lagi, perkongsian tersebut sekadar pemerhatian secara pribadi dan meminta orang ramai agar tidak terasa hati. Sekadar pemerhatian aja jangan terasa kalau tak makan chili ya, apapun tiktok itu very so high, lu ingat warna agama itu suka-suka ah. Orang macam tula buat orang macam kita mayu, lu lagi baik pergi mampu siang. Sekian info hari ini dari Obulan Malaysia info hari ini di petik dalam Obulan. Sejak kebelakangan ini isu mengenai orang ketiga atau penyandol terus menjadi topik hangat. Hangat perbolan orang ramai terbaharu kisah seorang tiktok yang didakwa berlaku curang dengan pekerja sendiri turut kecoh di laman sosial. Susulan itu pengarah dan penerbit Michael Ang terpanggil untuk mengulas mengenai isu tersebut. Menurut Michael, dia kebiasaannya menggambarkan watak penyandol dalam naskahnya seorang wanita yang rambutnya berwarna dan berpakaian seksi. Namun selepas melihat penampilan kebanyakan penyandol memakai tudung, ketika ini dia berniat untuk menukar restripsi asal watak tersebut. Lepas sahur tinggal tiktok kes penyandol lagi dan tiba-tiba terfikir kalau dulu buat cerita watak penyandol selalu perempuan itu warna rambut, make up gebal dan pakai seksi betul tak. Tapi lepas ini kalau nak pilih watak penyandol karena ambil yang alim dan bertudung aca-aca suci, baru itu reality. Michael berkongsi mengenai perkara itu menerusi satu hantaran di laman IG miliknya pada ahad. Pun begitu jelas pengarah berusia 47 tahun itu lagi, perkongsian tersebut sekadar pemerhatian secara pribadi dan meminta orang ramai agar tidak terasa hati. Sekadar pemerhatian aja jangan terasa kalau tak makan chili ya, apapun tiktok itu very so high. Lu ingat pemerhatian agama itu suka-sukaan, orang macam itulah buat orang macam lu minta malu, lu lagi baik pergi mampu siang. Sekian info hari ini dari Obulan.